Yomir Saisu, Resafal Kabinet Indonesia Maju terus mencuat usai Presiden Joko Widodo menegur keras menteri-menterinya. Namun saat ini hal tersebut tidak perlu dilakukan karena kinerja menteri dianggap lebih baik. Istana melalui Menteri Sekretaris Negara akhirnya angkat bicara mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut akan merombak jajaran kabinetnya karena dianggap tidak bekerja maksimal saat melangani pandemi COVID-19 pada sidang kabinet 18 Juni lalu. Menurut Pratikno, isu perombakan kabinet tersebut sudah tak relevan, lantaran kinerja menteri sudah lebih baik dan serapan anggaran di kementerian atau lembaga terus meningkat. Artinya apa? Artinya, teguran keras tersebut punya arti yang signifikan. Teguran keras tersebut dilaksanakan secara cepat oleh kabinet. Jadi, ini progres yang bagus. Jadi, kalau progresnya bagus, ngapain di reshuffle? Intinya begitu. Jadi, tentu saja dengan progres yang bagus ini, isu reshuffle tidak relevan sejauh bagus terus. Sebelumnya Presiden Joko Widodo sempat menegur keras menteri-menterinya karena dianggap bekerja biasa saat menangani pandemi. Saat itu Jokowi mengancam akan mengeluarkan kebijakan luar biasa termasuk melakukan reshuffle. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara, bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran kemana-mana saya. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden saat itu adalah rendahnya serapan anggaran di sejumlah kementerian. Terlebih, saat ini anggaran tersebut sangat diperlukan untuk menangani pandemi COVID-19 yang saat ini belum meredah. Dari Jakarta, Megalatu, Bagus dan Randi, INews melaporkan. Terima kasih.